Jumlah penduduk kita katakanlah 3,5 sampai 4 juta Kalau tiap orang standar nasionalnya menghasilkan 0,5 kilogram sampah per hari per orang Maka kalau kita kalikan 4 juta maka 2 ribu ton sampah kita per hari Volume baktrek itu hanya memuat 6 kubik sampah 6 kubik kalau dikonversi menjadi sekitar 2,5 ton Nah kalau kita bandingkan atau kita hitung antara 2 ribu ton dibagi ke dalam 2,5 ton Yang bisa diangkut oleh satu mobil Maka kita membutuhkan kurang lebih 800 truk Kalau kita mau bicara idealnya Berapa anggaran yang harus digelontorkan oleh pemerintah daerah Sementara kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat kan juga harus dibangun oleh pemerintah daerah BWAPBD Kemudian retribusinya yang kita ambil Belum seluruh bangunan atau kepala keluarga yang kita ambil Kita pungut biaya retribusi Kenapa demikian layanan kita masih terbatas Kenapa kita tidak cukup waktu dengan 213 mobil yang ada untuk sampai ke desa-desa Karena tadi ruas jalan di kita saja luar biasa panjangnya Kemudian belum cabang-cabangnya Belum lagi di tingkat desa, tingkat kecamatan yang sudah jalannya sudah banyak di beton Walaupun masih ada yang perlu diperbaiki, ditingkatkan Itu kan kita tahu, saya menyadari banyak sampah-sampah di pinggiran jalan Yang harus diangkut oleh kita, oleh kami, petugas kami Tidak cukup mobil yang ada Kami kita semua menyadari Keterbatasan tenaga supir pun juga tidak bisa 24 jam Kapan dia istirahat dan sebagainya Kalaupun kuat, armada kita mungkin umurnya pendek Harusnya bisa 10 tahun Kalau 24 jam tiap hari dipakai juga akan rontok mesin-mesinnya Itulah yang keterbatasan kita Kita hanya memut retribusi di komplek-komplek perumahan yang tertata Itu pun juga diatur di regulasinya melalui perbuk Satu RIT kita angkut itu Biayanya retribusinya hanya Rp210.000 per RIT Kami dari pemerintah daerah memiliki program Sudah membangun 28 TPS T3R Yang mengelola TPS T3R itu adalah kelompok-kelompok pemberdayaan masyarakat Kami pemerintah mengharapkan perhatian dan kepedulian Dari teman-teman para pemuda Yang barangkali Masih belum ada kesempatan untuk mencari lapangan pekerjaan Atau mendapatkan lapangan pekerjaan Itu juga menjadi lapangan pekerjaan yang baru Jangan malu Jangan malu, jangan minder Apabila kita terlibat dalam pengolahan kebersihan Atau pengolahan sampah Ini kan persoalannya belum dijalankan sudah Sudah ada tuh Malulah, gengsi, dan lain sebagainya Hilangkan itu dulu Nah kalau ini berjalan menjadi kelompok pemberdayaan masyarakat Kami pun juga bisa melihat Oh ternyata TPS T3R, pembangunan TPS T3R itu bermanfaat Kalau nanti kemudian kita bangun banyak-banyak Kemudian tidak memanfaatkan Sayang, APBD sudah kita gelontorkan untuk pembangunan TPS T3R Itu yang pertama Yang tidak banyak menggunakan anggaran pembelian sarana-prasarana tadi Yang kedua, bank sampah Kalaupun misalnya Masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang Baik itu ibu-ibunya Baik remaja atau pemudanya Kalau peduli terhadap sampah Ini menjadi manfaat Caranya bagaimana untuk membangun bank sampah Di komplek-komplek perumahan Ataupun juga di pemukiman masyarakat biasa Dilakukanlah Musawara, rapat, dan sebagainya Saya sudah juga menyampaikan sosialisasi itu Walaupun masih terbatas saya kira Ini sudah tumbuh ada 80-an lebih Di wilayah Kabupaten Tangerang yang sudah Bank kelompok, bank sampahnya sudah berjalan Ya teknisnya bagaimana Jadi pada umumnya dilakukan oleh ibu-ibu Ya karena bapak-bapaknya itu Atau anak-anak yang sudah dewasa itu Siang hari bekerja Ibu-ibu kan pada umumnya ada di rumah Sampah yang ada di rumah itu Yang berupa non-organik Tadi kemasan air mineral Kardus, besi, dan sejenisnya gitu Dibawa ke kelompok Bank sampah Yang sudah sekretariatnya dibentuk di sana Ya tidak harus mewah Megah dan sebagainya Ada pasos-pasum yang ada di Wilayah perumahan Dibuatkanlah Semacam sekretariat saja di sana Jadi hampir sama dengan TPS-T3R